Di bawah langit biru Costa Rica, tergores luka kekerasan yang menganga, yang telah menggiring penduduknya ke dalam jurang nestapa yang menghujam jiwa. Negara ini, yang pernah diakui oleh dunia internasional sebagai oasis ketenangan serta janji kedamaian di kawasan konflik Amerika Latin, kini bergetar di bawah bayang-bayang kematian yang sangat suram. Selama dekade terakhir, angka penghilangan nyawa telah melonjak sebesar 66,5 persen, di mana tahun 2022 menjadi titik yang paling hitam, yang mencatat angka pembunuhan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah Costa Rica. Bahkan kekerasan yang sangat memilukan ini merambah tanpa pandang waktu, yang terjadi tidak hanya pada malam hari, tetapi juga di siang bolong saat cahaya matahari bersinar terik. Seperti serangan bersenjata pada pukul 9 pagi di jalan raya yang sibuk di ibu kota San Jose. Pada bulan September tahun 2022, Rodrigo Caves, Presiden Costa Rica, mengatakan kepada media bahwa situasi di Costa Rica semakin tidak terkendali, karena perang antar geng menjadi benar-benar tidak bermoral dan telah menghiasi kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekedar kekerasan biasa, badai kekerasan ini berkaitan dengan zat terlarang, yang telah mengamuk ke semua penjuru menyebar ke seluruh wilayah Costa Rica, yang menyebabkan pertempuran antar geng narkoba semakin meningkat dengan tajam. Bahkan, lebih dari 70 persen kasus penghilangan nyawa di Costa Rica, dikaitkan dengan perdagangan narkotika. Sebuah fakta resmi mengungkapkan bahwa sekitar 340 organisasi kriminal bergerak seperti bayang-bayang di antara celah-celah masyarakat, mempekerjakan lebih dari 200 pembunuh bayaran, di mana mereka merupakan tangan-tangan profesional yang terlatih untuk menghabisi nyawa tanpa belas kasihan. Para begundal itu menggerakkan jutaan dolar melalui darah serta air mata, mengalirkan banyak uang haram yang cukup untuk mengguncang fondasi ekonomi lokal, dan bahkan menyebabkan penurunan tajam terhadap nilai tukar mata uang. Pada mulanya, di pertengahan tahun 1980-an, Costa Rica hanya menjadi tempat singgah bagi para penyelunduh besar terlarang, sebagai titik transit untuk mengirimkan narkotika ke negara lain atau sebagai tempat penyimpanan sementara. Kendati demikian, seiring berlalunya waktu, situasi ini telah mengalami perubahan perlahan-lahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Costa Rica telah bertransformasi dari sekedar titik transit menjadi pusat kegiatan narkoba yang lebih mandiri. Geng-geng lokal yang kejam mulai tumbuh dan berkecambah dengan berani, tidak lagi membutuhkan kontrol dari kartel narkoba besar seperti Meksiko maupun Kolombia. Sebaliknya, kartel-kartel ini telah menjadi mitra, klien atau bahkan kompetitor dalam bisnis haram yang menggiurkan. Para begunda lokal ini juga berubah menjadi sangat berpengalaman, di mana mereka tidak lagi takut untuk menggunakan kekerasan seperti menembak atau tindakan berdarah lainnya, semata-mata untuk melindungi atau memperluas bisnis gelap mereka. Bahkan tidak jarang, seseorang terbiasa mendengar suara tembakan dari rumah mereka, sehingga menjadi latar belakang yang menakutkan bagi kehidupan sehari-hari. Pada hari Minggu yang kelabu di bulan Februari, tragedi menghampiri sebuah keluarga di San Jose. Samuel Arroyo, seorang bocah lelaki yang masih berusia 8 tahun, yang seharusnya bermimpi indah dalam tidurnya, tiba-tiba menjadi korban kegejaman yang tidak terbayangkan. Sebuah peluru menyasar dari AK-47, senjata yang suaranya menggema bagai petir, merenggut nyawanya yang tidak berdosa. Selain itu, seorang remaja bernama Arroyo, yang merupakan putra dari seorang perwira polisi yang berdedikasi, mengembuskan nafas terakhirnya di distrik yang sama, di mana lokasi kekuasaan negara, hanya beberapa langkah dari markas besar kepresidenan Republik. Ironisnya, pelaku yang bertanggung jawab untuk insiden yang tragis ini, juga berusia sangat muda. Seorang remaja berusia 15 tahun, yang telah terseret ke dalam pusaran gelap kejahatan narkoba. Laporan tentang serangan di Costa Rica telah meningkat hampir 20%, di mana hal ini menandakan bahwa hampir setiap jam terdapat laporan serangan baru. Selain itu, perampokan rumah juga merangkak naik menjadi 15%, dan hal ini berarti bahwa hampir setiap 1 jam 20 menit, terdapat satu keluarga yang kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri. Dan, lebih dari sekedar perampokan, pembajakan mobil serta pencurian kontainer pengiriman juga semakin meningkat, di mana masing-masing sebesar 30% serta 14% yang menjadi bukti lain dari gelombang kejahatan yang tidak terbendung. Di sisi lain, kasus penghilangan nyawa telah meningkat sekitar 12%, yang menunjukkan bahwa rata-rata satu nyawa telah hilang setiap 13 jam sekali. Dua per tiga dari penghilangan nyawa ini berkaitan dengan kejahatan terorganisir, dan sebagian besar korban meninggal karena ditembak. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kekerasan ini bukan hanya sporadis, tetapi terjadi secara terstruktur serta mematikan. Tidak hanya itu, kerusakan jaminan atau korban yang tidak bersalah yang terbunuh dalam kejahatan juga meningkat dengan drastis. Dari tujuh orang pada tahun 2021, angkanya telah naik menjadi delapan belas orang pada tahun 2022, di mana hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 128%. Atau dengan kata lain, terdapat satu korban jaminan setiap 20 hari sekali. Di bawah langit Costa Rica yang cerah, permainan gelap serta berbahaya semakin terungkap dengan jelas. Para begundal geng lokal itu tidak hanya berani merenggut nyawa dengan tangan-tangan yang tercelup darah, tetapi mereka justru semakin cerdik dalam menari di atas panggung ekonomi. Mereka telah mampu menyembunyikan keuntungan bisnis haram yang kotor dibalik tirai bisnis yang tampak sah serta legal. Di mana garis pembatas antara uang haram serta uang halal menjadi semakin kabur, sehingga hampir mustahil untuk dibedakan. Bahkan beberapa geng lokal ini memiliki budaya ekspansionis. Budaya ekspansionis merujuk pada keinginan satu negara atau kerajaan untuk memperluas wilayahnya, baik melalui penaklukan militer atau kolonialisme. Dalam konteks bisnis narkoba di Costa Rica, budaya ekspansionis merujuk pada keinginan serta upaya geng narkoba lokal untuk memperluas wilayah mereka di negara lain. Sebagai gambaran, beberapa geng ini telah berkembang dari sekedar pelaku kecil menjadi organisasi yang lebih besar dan mandiri, yang mampu membeli narkotika langsung dari Amerika Selatan tanpa perantara, membiayai diri mereka sendiri melalui bisnis yang tampak legal, dan memiliki kontak di luar negeri untuk mengekspor narkotika. Mereka juga melakukan pembunuhan yang kejam sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan bisnis gelap mereka, yang keuntungannya semakin disamarkan oleh kegiatan ekonomi legal. Pada tahun 2024, Costa Rica berdiri di persimpangan jalan yang penuh dengan tantangan. Gelombang kejahatan yang meningkat telah mendorong tingkat pembunuhan ke angka yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang telah naik dari 12,5 persen di tahun sebelumnya menjadi 17,2 persen untuk setiap 100 ribu penduduknya. Inflasi yang beroket telah menaikkan biaya hidup, memberatkan bahu warga dan pendatang, termasuk para pensiunan dari Amerika Serikat yang berpindah ke Costa Rica, di mana mereka menemukan biaya hidup yang tidak terduga. Namun, di tengah kegelapan ini, terdapat cahaya harapan yang bersinar dari lapangan sepak bola. Costa Rica, dengan semangat yang tidak pernah padam, berpartisipasi dalam Copa Amerika 2024, menghadapi raksasa Brazil yang digelar pada 25 Juni tahun 2024. Pertandingan ini tidak hanya merupakan ujian bagi kemampuan atletik mereka, tetapi juga simbol perjuangan negara melawan bayang-bayang yang mengancam untuk menelan semangatnya. Masyarakat internasional menatap dengan penuh harap, bukan hanya pada sektor akhir sepak bola, tetapi juga pada keberanian serta ketabahan sebuah negara yang berusaha bangkit dari keterpurukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!